Intro Halo Sobat New Pelaut adik-adik taruna-taruni kadet pelayaran serta pelaut pemula di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai publikasi terbitan dari British Admiralty yaitu MP234 dengan title Cumulative List of Admiralty Notice to Marine untuk publikasi ini dia akan terbit setiap 6 bulan sekali dimana dia terbit di bulan Januari dan di bulan Juni jadi dia akan terbit ketika penutupan tahun di week ke-52 jadi di week ke-52 dia akan merekap jadi UK HO United Kingdom Hydrographic Office atau British Admiralty dia akan merekap dalam setahun apabila Januari terbitnya Januari dia akan merekap setahun untuk urutan koreksi permanen jadi publikasi ini berkaitan dengan Notice to Marine dan juga digunakan untuk koreksi permanen peta jadi disini dijelaskan bahwasannya publikasi ini akan terbit atau diterbitkan per 6 bulan sekali jadi dalam setahun ada 2 kali dia di bulan Januari dan di bulan Juni kebetulan saya hanya mendapatkan yang bulan Januari tahun 2017 dan tahun 2018 berkaitan dengan koreksi peta koreksi yang permanen maka akan berkaitan dengan publikasi MP133 Alpha yaitu chart correction log jadi 133 Alpha banyak yang menyebutnya chart correction log dan sebenarnya itu adalah ini MP133 Alpha yang ini paper chart maintenance record jadi ini untuk record perawatan peta kertas ini yang versi tahun 2008 ini yang versi yang terbaru jadi terkadang sampulnya akan berbeda-beda tergantung dari versi tahunnya ini yang terbaru juga ini sama ini MP MP133 Alpha juga tapi ini tahunnya 2017 oke kebetulan saya hanya mendapatkan ini karena di kapal sudah memakai edis jadi ini sudah tidak dipakai kembali sekarang saya kembali ke sini misalkan di kapal anda nanti masih menggunakan paper chart maka anda akan temui MP133 Alpha ini dan anda akan temui MP1 maaf MP234 Alpha yang kumulatifnya jadi ini kumulatif atau rangkuman dalam setahun untuk koreksi permanen jadi nanti saya akan jelaskan langsung saja tanpa menjelaskan pembukanya oke jadi saya tidak akan mengupas satu persatu saya akan mengupas secara simple saja jadi publikasi ini akan mengoreksi eventory peta kita atau koreksi peta kita dan ini juga untuk acuan apakah koreksi peta di atas kapal benar-benar dilaksanakan sehingga kita bisa koreksi dengan publikasi 2 3 4 ini oke kita ambil contoh misalkan peta misalkan saja peta ini saya jadi ini saya tidak menjelaskan nanti ketika anda temui silahkan dibaca sendiri jadi saya langsung ke sini saja jadi disini disini nomor peta ini tahun edisi peta dan ini notice to meriness jadi ini beritanya jadi yang cetak tebal ini yang pertama ini tahun selanjutnya ini weekly yang di dalam kurung ini weekly sedangkan yang tidak bercetak tebal ini ini nomor seri koreksi permanennya koreksi tracingnya jadi koreksi tracing permanen atau koreksi yang permanen digambar di atas peta jadi seperti ini formatnya ini tahunnya ini weekly ini nomor serinya oke katakanlah saya ingin mengecek peta saya mengecek peta ini 198 saya cek peta 198 apakah pengerjaan koreksinya dikerjakan dengan berurutan maka saya cek yang rekod disini nanti setelah cek rekod yang disini baru saya cek fisik yang di petanya langsung jadi saya cek dulu yang disini 19 1968 ini 1968 ini 1968 maka saya akan mengecek nomor serinya apakah urutannya disini yang sebelah kiri ini apakah dilakukan koreksinya jadi ini urutannya apabila tidak urutan sesuai dengan yang disini maka ada yang kurang perlu kita cari nanti jadi kita cross check tahunnya tahunnya sama edisinya sama edisi Desember 2014 nomor cat sama tahunnya baru kita cek urutannya disini oke jadi saya tidak menjelaskan secara detail saja jadi seperti ini nanti kita cek satu persatu apakah sama apabila sama maka bahwasannya peta ini benar-benar dikoreksi sempurna untuk permanennya oke apabila ada kekurangan maka kita harus mengikuti disini kurangnya di weekly keberapa nomor seri berapa baru kita print out kita tracking di weekly sekian kita print out dan baru kita koreksi peta ini dan kita masukkan nomor serinya ke dalam sini supaya berurutan oke sekarang saya coba nanti dengan divisiknya seperti apa disini saya dapatkan petanya 1 968 daerah Taiwan maka kita pastikan koreksi permanennya benar-benar dilaksanakan oleh second officer nah ini ini kebetulan petanya ternyata edisi terbaru di atas kapal tahun 2018 nah ini urutannya oke untuk Februari sayang sekali ini Januari yang saya punya ini Januari sehingga saya belum bisa tunjukkan kepada Anda apakah ini benar-benar burutan oke sekarang kita cari peta lainnya saya mohon maaf saya tadi ambilkan peta ternyata sudah terbaru jadi karena kapal sudah menggunakan edis jadi saya berikan contohnya ini ternyata di atas kapal sudah tidak dikoreksi lagi karena sudah memakai edis sekarang saya coba ambil contoh lainnya katakanlah ini sekarang saya membawa peta nomor 910 edisi 2010 sekarang saya cek yang disini 1910 nah disini 1910 saya cross check dengan yang disini 1910 Januari saya pandingkan nah ini peta 1910 edisi Januari nah disini 1910 Januari dan disini Januari oke kita cross check disini jadi ini kita cross check kita cross check dari peta dengan akumulatifnya dengan juga di chart correction log ini di chart correction log disini tertulis 2012 257 disini 257 2013 0 maka langsung 2014 nah ini jadi langsung lanjut ke 2014 jadi boleh seperti ini kita tulis lagi boleh atau kita tidak perlu menulisnya ini ini tidak perlu menulisnya juga tidak apa-apa karena ini sudah permanen dari pihak penerbitnya koreksinya jadi kita bisa langsung tulis 2014 114 696 dan seterusnya nah ini sudah dikerjakan dan seterusnya tetapi disini mereka lupa menulis recordnya jadi kita pastikan oke katakanlah disini sudah dikerjakan tetapi mungkin disini lupa mencatatnya jadi paling tidak dari kedua ini itu disini yang benar-benar sudah dikerjakan pastikan disini benar-benar dikerjakan jadi sebenarnya untuk untuk melaksanakan koreksi permanen itu langkahnya adalah catatlah dulu jadi lebih baik catatlah dulu apa yang akan kamu kerjakan jadi catatlah dulu apa yang akan dikerjakan setelah itu baru dikerjakan hal ini karena menghindari kelupaan untuk merekod di cat correction lock ini jadi lebih baik kita tulis terlebih dahulu baru kita kerjakan apabila disini lupa maka pastikan disini juga sudah dicatat baru kita projek nah ini sudah urutan oke jadi ini sudah benar-benar sudah dikoreksi sampai di weekly terakhir weekly 40 4 9 93 oke jadi nanti bila anda nanti jadi malam 2 masih ketemu paper cat maka koreksinya untuk permanen untuk permanen pelaksanaannya seperti ini anda tulis dulu koreksinya baru kerjakan koreksi di peta baru di bawah kiri sebelah sini baru anda tulis sedangkan publikasi ini fungsinya adalah untuk crosscheck crosscheck kebenaran atau kelengkapan koreksi anda untuk koreksi peta di atas kapal jadi ini sangat membantu untuk crosscheck apakah koreksi peta itu benar-benar lengkap dan sempurna oke apabila ada kekurangan dari penyampaian dan contoh yang saya sampaikan saya mohon maaf apabila ada pertanyaan silahkan nanti isi di kolom komentar dan tentunya saya harap anda bisa memahami untuk koreksi permanen dan koreksi untuk cat correction log ini dibantu oleh NP234 ini jadi nanti anda juga simak di video saya sebelumnya mengenai NTM karena ini semuanya berkaitan dengan NTM koreksi peta dan NP133 alpha cat correction log oke semoga bermanfaat untuk anda sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya silahkan isi di kolom komentar apabila ada pertanyaan jangan lupa klik like serta bagikan kepada teman anda sampai jumpa terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton